Aku akan menjadi lebih kuat Di gameplaynya kali ini Nah kita bakal kasih lihat ke kalian set item dan juga emblem yang dipakein buat benerita nih Kalian bisa lihat di tengah layar dan kayak biasa gue bilang di awal Release nih hero tuh tanggal 7 dan juga tanggal 8 November kalian bisa claim secara gratis Dan untuk nih hero Dia bisa ada tips untuk nambahin bar pedangnya Kalian bisa hold aja nih kalian bisa tahan basic attacknya Buat nambahin bar pedangnya ini fungsinya biar nanti dia langsung keluarin skillnya gitu lah Jadi ini basic attacknya bisa di hold dan kalian bisa keluarin hold basic attacknya tuh kayak gitu tuh Jadi memberikan damage dan dia gak ada penggunaan mana Jadi buat kalian yang mau menyiasati kayak penggunaan mana benerita yang boros Akibat skill yang digunakan terlalu terus menerus Kalian bisa dengan cara hold basic attacknya aja Dan juga nih hero tuh ya Kalau udah ada skill 2 dia juga bisa untuk immune dari segala CC yang diberikan kepada dia Freeze, stun, immobilize, airborne itu semua bisa diimmune sama nih hero Dengan cara skill 2 nya harus juga timingnya pas banget Dan untuk speciality kita udah liat tadi di awal dia ini speciality nya itu chasing Kayak si Lancelot kayak Link Jadinya nih hero tuh bisa juga ngejar musuh bisa juga untuk kabur dengan cepat Kita bakal coba kasih ke kalian Slosot skill 2 tuh Jadi pas skill 2 nya lagi mode begitu itu bakal immune Dia mau diapain apa aja tuh si benerita mau di CC Dia di stun, immobilize, gak bakal bisa ke CC Jadi dia totally immune guys Nero tuh immune nya nih yang imba nih skill 2 nya Jadi harus pinter-pinter banget kalian harus pakein skill 2 nya cuy Oke kita udah punya level 4 nya guys ya Nah kita bakal coba untuk pake dulu skill 4 nya ini Skill 4 nya gak tuh? Atau ultimate nya ini Dan kita bakal coba dulu ambil jungle monster nya Oke Wah buset gila di retreat Oke kita ulti dulu Nah jadi ulti nya itu seperti itu cuy Dia bakal nge-blink ke depan dan juga bakal meninggalkan damage di daerah belakangnya Jadi kayak AOE nya itu kayak skill 2 nya Hanzo gitu loh cuy Nah ini kita bakal coba tusuk dulu Skill 1 Tusuk lagi oh buset Skill 2 Nah dia juga bisa immune dari damage to retreat guys Jadi emang bener-bener bagus banget Sumpah nih hero ya Gila nih hero kayak bersaing banget nanti bakal sama Lancelot Tapi nih hero ya walaupun bisa dibilang saingan berat Lancelot Tapi nih hero karena imba banget sih skill-skill nya Itu lebih lincah lagi Dan kayak Kalo misalnya bertarung sama Lancelot satu lawan satu Ini kayaknya bakal imbang banget dan seru banget gitu Tusuk Yang kan langsung sama Benedetta nya Kita ini skill 2 Waduh imun kita guys Gila gak bisa immobilize tuh si Mia nya cuy Sulit banget sumpah nih hero ya Kalo udah lagi begitu ya Jadinya Yang udah gue liat banget ya Kalo misalnya gue jumpa Benedetta sebagai musuh Lebih-lebih kalo yang ngerti main Benedetta itu kayak sulit banget cuy Kayak persaingan di dunia assassin di Mobile Legends ini Kayaknya bakal lebih luas lagi Dan bakal lebih suruh lagi ya Dengan Benedetta nanti bakal hadir Nihiro walaupun kalian anggap gratis Tapi Bakal diklaim sama semua orang Tapi nih hero tuh Punya potensi yang luar biasa Untuk jadi Langganan band ya Kalo misalnya Begini Karena dia nih Gimanapun caranya nih Sulit banget untuk diincer Lebih-lebih dia punya skill yang Imbah juga Di setiap skill yang dia punya Skill 3 Skill 2 tuh Gila itu Sabetan ultinya tuh sakit banget cuy Lebih-lebih kalo udah jadi BOD Itu sekali sabetannya itu kayak Oh lu Oh gak bisa tembus ya Oke Jadi Hanya bisa tembus di tembok-tembok tipis aja ya Ini sebagai pengetahuan juga cuy Walaupun sumpah nih Gue baru tau cuy Gak bisa tembus dong Oke Kita coba kejar musuhnya dulu Kita coba skill 2 Ya kan WD Mau macem-macem Eudora nya cuy Mau ngestun ngestun ya kan Kira-kira kita gak pake skill 2 dulu ya kan Kita tusuk Gila triple kill Luar biasa Itu bisa juga jadi combo Buat kalian yang mungkin Kurang yakin Kalo misalnya musuhnya bisa jadi Langsung ngestun kalian Kalian bisa dengan cara skill 2 dulu Itu Kita bakal liat aja cuy Ini sih musuhnya Dan kita udah dapetin 4 kill Kita juga bisa ngambil buff lagi Langsung ulti aja cuy Ini ultinya kita cepet banget cuy Cuman 20 detik ya Jadi gak usah sungkan-sungkan Untuk pake ultimate kalian Buat ngambil buff Biar cepet rotasi kalian Biar cepet juga kalian bisa join war nih Kalian kita udah selesai untuk Ambil buff Kita langsung bisa join war nya Kita bakal coba liat Wih di ada si Eudora Buset Kita coba untuk Skill 1 Buset Multi Oh lu Pup Wih gila Gua sampe tersedet-sedet Gila guys Oh lu gila Mau nge basic attack kita ya Si Mia nya ya Tersedet-sedet gitu loh Banyak banget iru musuhnya ya Tadi gua sempet udah imun ya Cuman itu emang banyak banget Sumpah CC nya lah Wah buset Buset Oke tusuk Pup Waduh monster kill Nice Oke Ini kita udah dapetin banget nih Untuk ritmanya Kita bakal coba ambil aja jungle nya Gila ini rame banget Yang mau nge jungle Sumpah Aduh Aduh Jadinya kalo misalnya kalian bertanya Bang Kayaknya si Benedetta Hyper Bagus ya Bagus cuy ini Karena kita gak dapet kesempatan aja nih Buat Hyper ya Karena Lancelot nya Pake retrik juga gitu loh Eks mau kemana nih Coba skill 1 Gak dapet skill ulti Skill 2 Yudora mau ngiseng-ngiseng Stun kita gitu ya kan Gak bisa Gila ini kita banyak banget sih Skill-skill blink nya Itu kalian liat nih Skill 2 Skill 3 kita aja Dikatogirikan sebagai hero Yang skill nya itu nge blink Nih kita maju nih Serosot kita skill 2 aja Wah langsung imun guys Gak dapet damage turret Gila gile gile Oke Kita bakal coba untuk push bagian bawahnya aja Hancur sudah mantap Kita bisa mungkin ke arah turtle dulu Kita ambil turtle dulu guys Gila Lancelot nya dateng juga Iya gak apa-apa kok Oke Kita bakal coba ambil turtle nya dulu Jadi buat kalian yang mau ada tanya-tanya tentang Benedetta Oh makasih Lancelot makasih Kalian bisa tanya di kolom komentar ya Mungkin terkait nih Ini hero tuh siapa yang bisa ngelawan balik bang Atau ini hero cocok pak Pake item ini Kalian bisa tanya aja di kolom komentar ya Gue mau tau pendapat kalian Dan juga buat kalian yang memang udah nungguin nih hero banget Kalian bisa juga komen di bawah Kenapa kalian bisa nungguin nih hero banget Apakah karena memang kalian suka hero assassin Atau kalian suka emang efek imun yang dimiliki oleh Benedetta ya Gue mau liat komen-komen kalian di kolom komentar Kita bakal coba ambil dulu Strosot Kita cuma skill 1 Waduh Gila macam Gila macem-macem dia sama Benedetta Gila langsung dipentungin kita sama si Hildanya Oh ampun pak Dan ini sakit banget sumpah skill 1 nya ya Ini entah kenapa udah jadi BOD tuh skill 1 nya tuh kayak Sekali begini tuh Waduh Dan dia juga ngaruh ke spell fame ya Jadi buat kalian yang mau pake Blood last itu bisa juga Hello everybody Kita pake Benedetta Jangan kalian anggap nih hero tuh bisa kalian stun dengan muda cuy Susah ya nih hero ya Bagaimanapun caranya tuh luar biasa gila Hampir mati gua guys Hampir mati sama berapa turret tuh diserang Gua di turret tengah diserang Habis turret diserang Gila Tapi ya begitu cuy ya Hero tuh kayak bisa banget untuk mainin damage turret ya Jadi kalo misalnya kalian mau dive in turret juga nih Bisa banget Kalian harusnya pede sih dengan hero ya Oke kita bakal liat sih Gimana nanti situasinya di original server yang Melihat Benedetta dengan hero imba begini tuh bakal gimana sih Apakah mereka langsung bilang Ah nih hero sih udah auto imba bang Gak usah lah gue gak mau liat nih hero langsung kita ban aja Langsung di ban aja Gak usah pusing lawannya Ini emang kalo misalnya kalian udah jumpa yang player yang ngerti banget nih hero tuh Dijamin guys Dijamin Kalian mau gimana pun caranya nge-decover sama hero tank nya pun Ini sulit banget kalo memang si player Benedetta nya ini pinter banget mainin skill 2 nya cuy Wah sumpah Ini kita ambil aja dulu Langsung skill 1 Nice Dan ada Rose Cold Meteor juga udah jadi fix Ini udah enak banget Kalo sembarangan kita main Benedetta dan tiba-tiba kita hampir mokat Kita masih punya shield dari Rose Cold Meteor ini udah bagus banget Lord kita udah keluar Jadinya menurut kalian mungkin dengan hero-hero baru begini Udah mulailah Moonton harusnya membuat ban 5 secepat mungkin Kan udah mulai banyak lagi lah ya Harus ada sih Kita coba untuk Timun aja Wedeh Mau ngestun-ngestun dia ke kita ya kan Eudora nya gak bisa bos Stun Eudora pun jadi kita tangkis ya kan Oke nice banget Tinggal bertiga musuhnya cuy Kita bakal coba majuin aja Coba langsung kita skill 1 udah mati ya sama si Leomordnya Kita coba untuk Sloth Shot Skill 1 Kita coba untuk skill 3 aja Oke Skill 1 Double kill super wey Oke lah jangan macem-macem Benedetta nih bos Waduh kita langsung aja end ya game kali ini dan di video kali ini kita bisa lihat ya guys ya potensi Benedetta sebagai hero gratis Yang bukan skill yang kayak gampangan begitu atau skill yang murahan dan dia ini punya skill yang luar biasa baik sekali dan kalian patut untuk coba dan langsung aja guys Kalian pake ini nih hero dan langsung kalian coba global kan nih hero dan semoga kalian lancar ya untuk global nih hero Dan kurang lebih gitu cuy Untuk dari gameplay Benedetta jangan lupa ya guys ya Di like, di share, di komen, di subrek, di tunggu untuk video-video dan konten-konten gue selanjutnya guys ya dan bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax